True Wireless Stereo atau TWS Nothing Ear Stick akhirnya sudah bisa didapatkan di Indonesia nih guys. TWS ini hadir dengan desain yang unik dan juga dengan bobot yang sangat ringan. Selain itu, kualitas audionya juga sangat jernih loh. Nah, untuk meyakinkan kalian nih agar membeli TWS Nothing Ear ini, simak mengenai spesifikasi produknya sebagai berikut. Perangkat ini memiliki ukuran bodi yang lebih ringan dibandingkan dengan Nothing Ear 1 yang dilucurkan tahun lalu. Perangkat ini memiliki driver sebesar 12,6 mm dan bobot 4,4 gram. Dilihat dari desainnya, TWS ini dirancang dengan setengah in-ear dan juga airtip tanpa silikot yang bisa meningkatkan kenyamanan penggunanya. Nothing Ear Stick ini menggunakan software bernama Bass Lock. Selain itu, dibekali juga dengan mode Clear Voice dan juga algoritma Nothing untuk meredam suara bising yang berada di sekitar lingkungan. Adapun Nothing Ear ini turut dibekali dengan mode latensi rendah yang dapat otomatis aktif saat perangkat mendeteksi bahwa penggunanya sedang bermain game. Produk TWS ini juga disertai dengan charging case yang menyerupai lipstick yang bisa kalian gunakan untuk mengisi daya baterai. Di segi ketahanannya sendiri, perangkat tersebut diklaim memiliki baterai berkapasitas 36 mAh yang dapat bertahan selama 7 jam selama pemakaian. Namun, bila kalian menggunakan charging case-nya, kalian bisa menggunakan produk ini selama 29 jam. Jadi, gimana guys? Kalian sudah tertarik untuk membelinya? Kalian bisa melakukan pembelian secara online maupun secara offline dengan harga mulai dari Rp 1,6 juta. Bagi pengguna yang ingin menghubungkan perangkat ke ponsel, kalian perlu mengunduh aplikasi Natik X terlebih dahulu di toko aplikasi resminya di Google Play Store ataupun di App Store ya guys. Jadi, tunggu apa lagi buruan beli sekarang juga di marketplace software kalian. Happy Shopping! Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.